Halo, aku Jaisna Fikator Haruka, sekarang aku lagi di Akihabara dan aku ingin ngajak kalian untuk jalan-jalan di daerah Akihabara dan kita akan berkunjung ke salah satu universitas, yaitu universitas yang fokus dalam industri kreatif di Jepang. Yuk ikut aku. Terima kasih telah menonton! Sekarang aku ada di Digital Hollywood University yang berlokasi di Akihabara dan sekarang aku bersama salah satu representatif dari Digital Hollywood University, Hidurita Kojosa. Aku ingin nanya nih untuk Digital Hollywood University ini, background-nya itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Jadi Digital Hollywood University itu adalah universitas swasta di Jepang, kita letaknya di Tokyo, dan disini kita menawarkan program sasdana di bidang digital content. Wow, jadi khusus untuk dunia industri kreatif di Jepang ya? Iya, betul. Wow, sekarang kita mau lihat-lihat dulu kampusnya seperti apa, yuk ikut aku guys. Nah, sekarang kita lagi di lantai 3, disini tempat apa nih? Jadi ini itu lounge DHU, jadi biasa murid-murid itu kalau mereka selesai kelas, terus mungkin selanjutnya ada kelas lain, mereka biasa santai-santai disini. Jadi di sofa ini ada yang kerjain tugas, ada yang ngobrol-ngobrol sama temennya. Nah, aku ingin tanya nih, kan mereka juga kadang kerjain tugas disini, ini fokus dalam digital content dan juga dalam dunia kreatifnya di Jepang. Dan mereka juga pasti kerjain tugasnya disini, berarti banyak yang kerjain bareng-bareng juga ya disini? Iya, betul. Kebetulan sekarang kan COVID-19 jadi memang dibatasi untuk jumlah murid yang bisa datang kesini. Tapi sebelum COVID-19 itu, kita memang buka 24 jam, jadi biasanya kalau banyak murid-murid yang kerjain tugas sampai nginep sampai malam sampai sibuk, itu silakan mereka kalau mau sampai nginep. Boleh di sini? Boleh. Makanya sofanya agak besar, bisa sekali buat tidur. Wow, bagus banget nih, Fatiha. Wow, bagus banget nih, Fatiha. Wow, jadi di sini adalah salah satu lecture room di Vista Hollywood ya? Iya, betul. Di sini jadi lecture room kita yang ukurannya medium, ukuran sedang, dan biasanya sebelum COVID-19 memang belajarnya di sini, dan ini untuk sistem absensi kita pakai sistem ini. Jadi, setiap murid datang masuk kelas, mereka harus tab student ID, student card-nya di tab di sini, terus nanti absensinya langsung masuk. Wow, betul. Terus aku mau tanya nih, untuk dalam lecture room ini, bahasa pengantarnya itu pakai bahasa Jepang? Iya, betul. Jadi, semua pelajaran di DHLU itu bahasa pengantarnya bahasa Jepang. Seluruh kelasnya, belajarnya apapun itu, semuanya pakai bahasa Jepang. Apakah untuk international students itu ada pelajaran bahasa Jepang di sini atau? Iya. Pada dasarnya itu, setiap siswa bebas mengambil kelas apapun yang mereka tertarik di bidang yang mereka tertarik. Tetapi, salah satu kelas wajib yang harus diambil itu adalah kelas bahasa Jepang. Jadi, dari tahun pertama sampai tahun ke-tiga itu, mereka setiap tahun akan ada kelas bahasa Jepang juga. Oh. Untuk membantu mereka improve bahasa Jepangnya aja sih. Iya. Wow. Ini jadi perpustakaan DHLU, jadi di sini kita ada berbagai macam buku, terus ada film-film juga, jadi DVD, terus kita juga ada taruh beberapa komputer untuk murid-murid, jadi bisa belajar juga di perpustakaan ini. Oh, bisa dicari referensi juga di sini. Iya, betul. Jadi, di perpustakaan ini bukan cuma referensi buku juga, tapi ada juga ya mangga ya? Iya, betul. Jadi, di sini kita bukan hanya buku novel, bukan hanya buku desain, tapi di sini kita juga taruh banyak mangga. Yang biasa dipakai untuk murid-murid untuk referensi juga. Wow. Jadi, biasa mereka bisa gunakan mangga ini untuk referensi desain karakter, atau mungkin storytelling. Oh, iya, iya. Wah, penting juga ya untuk melihat karya-karya dari komik di Jepang. Iya, betul. Sangat berguna komik-komiknya. Iya, iya. Sekarang kita lagi di... Kita sekarang ada di Surugadaya Hall. Jadi, ini hall yang paling besar di DHU di kampus ini. Wow. Jadi, biasa selain untuk acara-acara, ruangan ini juga, hall ini kita pakai untuk ruang kelas juga. Berapa banyak orang yang bisa masuk ke sini? Untuk kapasitasnya hampir 300. Wow. Jadi, untuk kelas yang memang satu angkatan harus ikut, itu biasanya kita adakan kelasnya di sini. Oh, iya. Masa pengen nanya juga nih untuk Digital Hollywood University ini, biaya kuliahnya itu sekitar berapa ya? Untuk biaya kuliahnya, tahun pertama itu sekitar kalau dirupiahin hampir 200 juta. Dari tahun kedua, ketiga, keempat, sedikit lebih murah karena tidak harus bayar biaya pendaftaran lagi. Itu jadi sekitar 170 juta rupiah kalau dirupiahin ya. Jadi, di homepage-nya juga ada ya di website-nya ya? Iya, betul. Di website kita ada informasi tentang biaya kuliahnya lebih jelas. Jadi, bisa dilihat ada biaya apa saja nanti di dalamnya itu bisa dilihat di homepage kita. Terus, ada juga nggak ini biasiswa untuk International Students? Ada. Orang Indonesia juga? Betul, betul. Jadi, kita ada beberapa biasiswa. Salah satunya itu ada yang namanya Honor Scholarship. Jadi, itu untuk biasiswa bukan hanya untuk International Students, untuk mahasiswa Jepang juga bisa. Jadi, biasiswanya itu berupa potongan biaya kuliah. Jadi, biasiswa yang paling oke itu potongan biaya kuliahnya maksimal 100%. Wow. Nah, untuk biasiswa kalau yang khusus orang Indonesia, itu tidak ada, tapi ada biasiswa untuk murid-murid ASEAN. Salah satunya termasuk orang Indonesia tentu saja bisa daftar. Untuk ASEAN Scholarship itu bisa dapatkan potongan biaya kuliah 50%. Untuk lihat syaratnya, berapa orang yang bisa dapat Scholarship itu juga semua bisa dilihat di homepage kita. Oke. Nah, sekarang kita lagi ada di ruangan komputer ya. Ya, betul. Kita sedang ada di ruangan komputer ya. Jadi, ada beberapa ruangan komputer. Ada yang khusus Mac dan ada yang khusus Windows. Dan kebetulan kita di ruangan komputer yang khusus Windows. Di sini dipakai untuk mahasiswa yang belajar dalam animasi atau apa sih yang udah bukan teori ya istilahnya. Ya, betul. Di tahun pertama memang mungkin lebih banyak pelajaran teori ya. Tapi, dari tahun kedua itu mereka akan lebih banyak belajar pakai software. Jadi, mungkin kalau belajarnya animasi mereka akan belajar Yamaya atau mungkin yang belajarnya game programming akan lebih banyak pelajaran. Ada programming, ada juga Unity gitu. Jadi, mereka akan lebih banyak spend time di kelas-kelas komputer seperti ini. Terus, aku juga pengen tanya nih untuk pembelajaran S1 di sini itu kira-kira berapa lama ya? Untuk S1 sendiri kita programnya 4 tahun. 4 tahun? Ya, betul. Terus, aku juga pengen tanya gelar apa sih yang bisa didapat untuk S1 di sini? Oke, jadi setelah selesai kuliah 4 tahun, nanti gelar yang didapat itu S1 Bachelor of Digital Content. Digital Content? Bener-bener khusus ya digital contentnya? Ya, betul. Nah, sekarang kita lagi ada di Career Center ya? Ya, betul. Di sini Career Center DHU. Di sini, jadi pelulusan di DHU ini bisa pergi ke pelulusan seperti apa? Bisa? Ya, jadi untuk di Career Center ini tempat untuk murid-murid yang mungkin tertarik mau part-time atau mau internship pada saat mereka sedang belajar di DHU. Atau mereka nanti setelah lulus nanti rencana untuk bekerja di Jepang di bidang ini. Nah, biasa mereka konsultasi di sini, kita juga pasang info-info lawan kerja, ada part-time, internship dan full-time juga, jadi mereka bisa cari infonya ke sini. Nah, aku mau tanya, berapa persen sih kalau di sini untuk lulus terus bisa langsung dapat kerja? Oke, jadi dari data lulusan yang lulusnya Maret kemarin ini, jadi mereka 90,9% itu mereka sudah dapat kerja bahkan sebelum mereka lulus kuliah. Karena di Jepang sendiri kan cara sistem cari kerjanya agak sedikit berbeda, memang lebih cepat dari 90,9% itu sisanya, jadi ada yang kelanjut ke S2, ada yang bikin lulusan sendiri, ada yang kembali ke negaranya, gitu. Untuk dari industri-nya sendiri, jadi memang kebanyakan lulusan kita itu kerjanya di industri kreatif, jadi sekitar 70% itu masuknya ke industri kreatif. Kalau sisanya 30% ke... Macem-macem, jadi ada yang masuk ke industri IT juga, ada yang ke manufacturing juga, jadi benar-benar opportunity untuk di dunia kerjanya juga nanti luas sekali, banyak sekali pilihannya. Apalagi sekarang kan juga di bidang digital, semuanya digital. Terus aku mau tanya, ini salah satulity ya, karya murid di sini ya? Ya betul, ini jadi hasil karya murid, ini waktu itu kita ada kolaborasi dengan salah satu perusahaan di Jepang yang meminta murid kita untuk membuat etalase. Jadi ini etalase-nya dibikin dengan lampu-lampu LED sebenarnya ini, bisa dinalakan juga ini sebenarnya lampunya. Jadi karena kolaborasinya aku itu sudah selesai, jadinya dikembalikan, hasil karya muridnya jadi kita pajang di universitas, di kampus kita. Wow, keren juga nih karyanya, aku suka banget. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi ruangan ini namanya lab rotul, ini laboratorium yang biasa dipakai sama murid-murid THU. Ya, betul-betul. Jadi di sini biasa mereka untuk kerjakan tugas, mereka bisa pakai fasilitas yang ada di sini. Tentu semuanya gratis, jadi ada 3D printer, kita juga ada laser printer. Oh iya, jadi ini contohnya hasil karya murid yang bikinnya pakai 3D printer. Jadi kadang mereka untuk belajar apapun itu mereka harus belajar dari dasar. Jadi misalnya belajar bentuk, mungkin ada tugasnya bikin bentuk tubuh manusia, jadi mereka jadi untuk nantinya pakai software pun untuk belajar graphic design atau belajar 3D-CG, jadi mereka sudah ada dasarnya. Jadi banyak tugas-tugas seperti ini, bikin bentuk, bikin figur, gitu. Pada saat itulah mereka pakai fasilitas ini, gitu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di cafeteria di Digital Hollywood University. dan sekarang lagi ditemani oleh Woli Perkenalkan dan tingkat berapa? Nama aku Jason, aku tingkat kedua Dan alumni-nya? Nama aku Tunggung Aku lulusan tahun 2019 Sekarang kita mau sedikit tanya-tanya dulu nih tentang keadaan belajar di Digital Hollywood University Aku mau tanya gimana kalian ketika belajar di sini adaptasinya itu gimana butuh waktu atau bagaimana kalian bergaul dengan teman-teman di sini silahkan jawab Jadi ya beradaptasi sih mungkin karena culture difference jadi mungkin sedikit susah awalnya, cuma kalau udah dapat rhythmnya udah lumayan enak sih beradaptasinya, tapi emang awal kan datang dari luar negeri lebih susah untuk membaca kanji jadi ada kesulitan untuk bisa mengikuti beberapa pelajaran yang full kanji gitu jadi dengan mungkin beradaptasi atau mempunyai teman Jepang jadi kayak mereka bisa membantu kita buat kayak nanti kalau misalnya nggak ngerti ada apa-apa mereka bisa bantu juga jadi kayak kalau pengalaman saya sih saya ada kesulitan tapi kadang-kadang lebih terbantu dengan teman-teman saya wow kalau Kina, apa yang ini? sebenarnya sama kayak yang dibilang sama Jason aku juga waktu pertama masuk DHU aku sama sekali ya nggak sama sekali sih cuma bisa dikit doang bahasa Jepang terus ya untungnya orang-orang di sekitar kayak teman-temannya juga terus yang kayak guru-gurunya semua tuh friendly banget lah kayak kita jadi kalau kita ada nggak ngerti pasti mereka ngecek juga kayak kita atau yang kayak kita mau nanya pun mereka akan jawab gitu sampai kita ngerti menurut aku sih karena mereka juga baik banget dan ya kitanya by time juga kita akan bisa ngikutin gimana pelajarannya gimana cara buat bisa hidup di Jepangangan enak jadi saling membantu ya iya wow terus aku juga mau nanya juga nih di ketika kalian sekolah ambil kuliah di sini ada pelajaran apa yang menurut kalian tuh paling seru yang paling kalian seneng yang di universitas ini dari yang ini nih yang tingkat dua dulu deh kalau saya sih untuk sementara kan saya ngambil 3D CG 3D CG komputer grafik sama storytelling jadi dua-duanya sih seru banget sih jadi 3D CG punya keseranannya sendiri story telling punya keseranannya sendiri saya sendiri paling menikmati ada satu pelajaran itu kita jadi belajar membuat cerita itu storytelling jadi kayak kita belajar membuat cerita bersama terus apa-apa namanya sambil saling bertanya-tanya membuat cerita satu cerita yang baru gitu itu dalam grup atau ada terkadang kayak karena online jadinya kita gak bisa dalam grup jadi kita masing-masing memberikan cerita kita masing-masing memberikan pendapat kita masing-masing untuk bisa saling meningkatkan sama-sama lain wow kayaknya seru tuh story telling nih sama 3D CG juga seru sih oh kalau tadi di CG itu buat grafik gitu ya jadi kita buat grafik nanti dari grafik itu nanti kita tunjukin ke teman-teman kita nanti teman-teman kita kasih pendapat terus kayak jadi gurunya juga memberikan pendapat secara profesional jadi kita bisa banyak pelajar juga dari sini wow kalau Keina apa? waktu dulu sekolah di sini? banyak sih kelas-kelasnya yang cukup seru ya dulu ambil apa mbak Dewi? kalau dulu aku mainnya sih aku ambil 3D CG sama illustration illustrator grafik design cuman menurut aku paling seru sih design ah design itu gambar kayak sketch gitu cuman apa ya kayak gurunya juga cukup interesting lah karena kita sama sekali gak ngerti apa-apa tapi gurunya benar-benar kayak bitik lah itu terus kita waktu gambar kita gak boleh gambar dengan mikir oh kita gambar mata nih contohnya kita gak boleh gambar kita gak boleh mikirnya kita gambar mata kita bolehnya mikirnya yang ini lebih terang yang ini lebih gelap first shadenya gimana gitu-gitu memang susah sih harus imajinasinya juga jalan ya iya imajinasinya harus jalan jadi bener-bener tuh apa ya kemampuan berpicture itu diasah banget gitu untuk berpikir ini tuh bukan mata ini cuman disini ada yang gelap disini ada yang terang gitu see from the different perspective ya itu tuh susah banget tapi menurut aku ya itu fun banget karena kita bisa lihat oh ini hasil kita gambar sendiri gitu itu kayak apa ya meskipun kadang kesel juga ya kahan sih maksudnya nih guru ngomong gitu cuman akhirnya oh gini ya gambarnya oh bisa jadi bagus gitu tuh bener-bener kayak ada perasaan apa ya dapet achievement sendiri gitu seru banget sih menurut aku aku ngerti sih perasaan kalian karena aku juga lagi ngambil arsitek gitu aku ngerti bagaimana imajinasi itu harus berjalan gimana gitu kan jadi aku ngerti banget betapa serunya untuk belajar sekolah disini nah sekarang aku juga mau tanya sekarang kan Jason lagi di tingkat kedua nih apa sih kendala terbesar kamu di tahun kedua atau boleh diceritakan juga waktu tahun pertama kendala terbesarnya apa jadi mungkin karena covid-19 jadi kan semuanya jadi online gitu kan jadi mungkin kendala terbesar adalah pada saat kita itu harus belajar online gitu kan karena kita belum terbiasa segala macam jadi otomatis kayak kita belum terbiasa dengan kehidupan yang penuh dengan tugas gitu karena pada tahun pertama itu semuanya itu kita bisa kerjakan di sekolah kita bisa langsung tanya-tanya ke gurunya di sekolah tapi kayak dengan online itu semua itu harus kirim email kita harus menunggu jawaban jadi semuanya itu tidak secara lancar gitu terjadinya dan jadinya itu banyak kesulitan gimana kita itu harus menghadapi banyak tugas yang kita itu tidak tahu kita harus kerjanya seperti apa gitu sih jadi itu mungkin kendala paling besar itu mungkin tahun ini online dimulainya dari tahun kemarin kan ya ya tahun kemarin jadi kayak dari tahun kemarin tahun 2020 pada saat awal masuk kelas tingkat kedua itu ada mulai setahun berarti hari tahun depan hari tahun ini udah kelas tiga gitu ya iya ada tahun ini udah kelas tiga dan itu juga lanjut online juga? kelihatannya seperti itu dengan kondisi covid yang belum turun kelihatannya kita tetap online tapi ada mungkin beberapa pelajaran yang juga datang ke sekolah tapi itu masih belum pasti sih wah susah juga ya kalau Keina waktu sekolah disini kendala terbesarnya apa? apalagi waktu final project mungkin tahun keempat itu kendala terbesarnya apa? kendala terbesarnya apa ya? mungkin beda edukasi di Indonesia sama di Jepang mungkin emang ada kalau di Indonesia itu mungkin aku membandingin sama teman-teman aku yang kuliah di Indonesia di bidang yang sama ya mereka benar-benar kayak nugasnya capek banget gitu loh sedangkan kita cukup menurut aku sih cukup santai ya sekolah disini yang kayak tugas-tugas guru-gurunya juga cukup kayak ngertiin gitu kalau contohnya ngumpulinnya telat atau apa jadi menurut aku kendala terbesarnya adalah untuk enggak males-malesan sih jujurnya karena di Indonesia kebiasaan belajar sampai malam belajarin apa sampai malam gitu terus kegiatan mulai kuliah yang kayak long gitu waktunya banyak kosongnya gitu nah jadi kendala terbesarnya itu sebenarnya gimana cara ngisi waktu yang kosong itu supaya enggak moyung supaya enggak kebuang sia-sia sih menurut aku sih itu ya kalau di bahasa jepang jepang schedule kan di? iya oke untuk pertanyaan selanjutnya aku juga mau tanya untuk Keina kan udah lulus kan ya dan sekarang Keina sudah terjun di dunia kerja di jepang boleh diceritakan detail kerja bagian apa terus kalau bisa dunia kerja di jepang itu seperti apa juga boleh diceritakan aku sekarang kerja di perusahaan IT sebagai programmer sih apa ya sebenarnya dunia kerja di jepang ya mungkin di mana-mana sama kali ya karena aku enggak kerja di Indonesia juga jadi enggak bisa terlalu bandingin cuman ya kayaknya tergantung kantornya deh kalau kantor aku cukup kekeluargaan itu kasarnya jadi apa-apa gampang yang kayak ada masalah apa ngomong gitu terus mereka juga mau dengerin terus nanti ya kalau ada masalah apa ya udah kita cari titik tengahnya barengnya yuk gitu-gitu sih modelnya cuman ya apa ya ya ternyata aku juga baru tahu gitu ternyata dunia kerja di jepang sama dunia persekolahan di jepang itu sama sekali beda beda ya itu bedanya itu dalam kayak pergaulan juga termasuk atau dalam pergaulan pun termasuk dan apa ya lebih striknya agak jauh aja sih dan kalau dalam pergaulan kayaknya ya memang bedanya orang jepang sama orang indonesia enggak sih kalau orang jepang lebih tertutup biasanya kalau orang indonesia kan lebih yang kayak ya udah ngobrol aja kayak dari bagian situnya juga ada cuman bedanya kalau waktu aku di DHU itu mau orang jepang, mau orang cina, mau orang korea, mau orang mana kayak gak ada batasannya sama sekali gitu jadi gak berasa di alienasi jadi yang kayak ya udah semua sederah, semua sama gitu dan untungnya mungkin karena aku sekolah di DHU jadi waktu aku terjun ke dunia kerja aku gak terlalu takut sih sejujurnya karena oh di kampus aku bisa ngobrol sama orang jepang biasa aja gitu aku bisa ngobrol sama guru-gurunya dengan santai juga jadinya menurut aku sih itu salah satu keuntungan sekolah di DHU ya karena ya bener-bener bikin aku tahu kalau orang jepang tuh gak senang menakutkan itu karena disini juga itu ya berapa orang indonesianya disini sekarang? kayaknya yang buat masuk termasuk yang buat masuk tahun ini itu sekarang totalnya ada 28 orang wow, dan itu belum termasuk international students yang lainnya ya? itu belum termasuk ya jadi sangat apa rekomendasi untuk orang Indonesia untuk main untuk sekolah disini untuk belajar tentang industri kreatif Jepang oke, thank you buat interviewnya semangat belajarnya, semangat kerjanya oke, dan selanjutnya kita akan mendengar dari pesan sejenak dari Presiden Digital Hollywood University selamat menikmati 皆さんはこれから大学に進学されます 今,世界中どこの大学でも行けるような環境になりました ではどうやって大学を決めるのでしょうか やはりその学びたいことの本場で学ぶのが一番いいと思います 昔油絵をやりたい人はみんなパリに行きました クラシック音楽をやりたい人はウィーンに行きました オペラを歌いたい人はミラノに行った そして最近であればファッションをやりたい人はロンドンに行くかもしれないです 映画はロサンゼルス、モダンアートならニューヨーク コンピューターサイエンスをやってベンチャーをやるのはサンフランシスコかもしれません じゃあ東京、僕たちデジタルハリウッド大学のある東京は何でしょうか 何の本場、そうですね ゲームとそしてアニメとそしてそれにまつわるあらゆるポップカルチャーの本場 それが東京です そのことをさらに専門的に学問としてやっているのがデジタルハリウッド大学です 皆さんにはぜひ日本、そして東京に来ていただき デジタルハリウッド大学で4年間 ぜひですね、新しい日本から生まれる そして皆さんから生まれる文化を作ってほしいと思っています またキャンパスでお会いしたいと思います では ご視聴ありがとうございました Terima kasih untuk mahasiswa Kena San dan Jason San dan juga Taka Jawa San yang sudah tour guide di sini. Buat kalian teman-teman Indonesia yang tertarik untuk masuk ke Digital Hollywood University ini, kalian bisa ikut di webinar lewat Zoom yang diadakan di tanggal 20 Maret 2021 pada hari Sabtu dari jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut webinarnya, kalian bisa cek di Japanese Station. Oke guys, so see you to the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.